Terus jadi pemberitaan lagi, pemberitaannya masalahnya ada kaitannya sama kita terus gitu. Mau naik pohon kelapa silahkan, naik pohon jamu silahkan. Jangan naik pohon kelapa di rumah gue. Padahal aku gak pernah nyambut-nyambut lho. Kalau ada yang bilang Lutfi mendompleng ketenaran keluarga Isdahlia. Dan tiba-tiba Nadia lo ada beban gak sih? Akhirnya bersama Lutfi yang notabene kemarin sempet rame. Gak ada sih, kalau buat aku sama sekali malah bangga sama dia. Karena dia udah berani siap. Aku masuk angin kayaknya. Lu jangan sang siap atas ya. Gak boleh pergi aku. Enan, lu kalau masuk angin jangan syuting. Bukan aku masuk angin terwakili netizen gitu. Tapi kamu yang sabar ya Nadia. Aku mungkin Kak Dinar cemburu ya. Aku bilang aku satu. Masih sidang om, masih sidang om. Makanya jangan terpengaruh nih ya. Tidak, gue gak pengaruh. Eh tadi Nadia bilang ngiri kali cemburu kali. Tidak mungkin loh masa cemburu. Tidak mungkin loh masa cemburu. Terus. Abis dibisikin abis dibisikin ngomong Noah. Terus kenapa minta nomor telepon mas Lutfi? Bukan aku jelasin ya. Itu manajer aku. Dan itu mau klarifikasi masalah yang kemarin. Itu gimana. Masalahnya itu di acara TV. Instagram DM itu pribadi. Mana mungkin manajer lo. Manajer aku tuh kayak endorsement dia yang handle semuanya. Cuman dia mau klarifikasi. Karena kan gak enak tuh. Kalau di acara TV dibentrokin gimana. Takutnya itu sama-sama hurt feeling. Gini deh Lutfi. Sini. Sini. Dinar. Lo kalau ngomong jangan pernah di belakang. Karena kalau saat ngomong di belakang asumsinya bisa luas jadi apa aja. Lo mau nyampein apa? Lutfi juga mau nyampein apa? Nih di depan. Ayo di depan hadapan masing-masing. Apa yang mau lo sampein? Ini ada orangnya langsung. Aku duluan deh. Oke aku ya. Lutfi. Padahal aku kemarin aja di collab tujuannya baik. Tapi malah. Sebentar. Ini ibu sekidahnya lagi. Saya mau musik. Terangkan laaaaaaay. Terangkan laaaaaay. Terangkan laaaaaaay. Terangkan laaaaaaay. Terangkan laaaaaaaaaaay. Oke lanjut. Iya iya, iya. Padahal tujuannya waktu itu ngajakin collab. Itu baik pengen bertanya sama yang lebih senior. Itu baik pengen bertanya sama yang lebih senior. Terus di responnya malah. Ih ngapain sih dia mau pansus sama gue gg dan lain-lain. itu kalau komen ke orang yang jahat juga enggak tapi tuh ah itu pertama udah itu Halo Kak Dinar tim gua udah hubungi tim Youtubenya besok jadikan kita co-lepon infonya sopan loh jujur silutinya bukan sebelum ini sebelum ini tuh dia bikin video yang ngecein aku gitu yang video bikin itu tiba-tiba abis ngecein video itu udah kemana-mana